Halo, jumpa lagi Sobat Unikitchen semuanya, salam sehat dan sejahtera. Kali ini Unikitchen akan membuat pergedeal kentang premium. Nah, kenapa disebut pergedeal kentang premium? Sebab selain menggunakan daun bawang, juga ada tambahan suiran ayam dan corned beef. Di sini Unikitchen akan memberikan tips bagaimana membuat pergedeal kentang yang tidak pecah ataupun hancur, tapi rasanya sangat enak sekali. Jadi langsung saja disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Kali ini akan digunakan 3 buah kentang ukuran sedang. Dikupas kulitnya, lalu dicuci bersih, dan dipotong beberapa bagian, dan digoreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga empur. Tentu-tentu kalian semua sudah kering membuat pergedeal kentang, tapi pastinya ini secara masing-masing bagaimana menguas. Nah, untuk pergedeal kentang, janganlah dikukus atau dilebus kentangnya, karena kentang akan menyerap air, sehingga ketika dihancurkan nanti akan sedikit basah atau terlalu. Kemudian, setelah kentang empuk dengan cara ditusuk garpu, lalu angkat dan hancurkan kentang dengan menggunakan ulekan. Ada sebagian cara kentangnya di blender, tapi tips dari Unikijan, sebaiknya ditumbuk sedikit kasar, sehingga masih terasa teksturnya. Selanjutnya, untuk bahan ulek, wajib yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, dan pala. Karena jumlah kentang yang digunakan hanya 3 buah, maka bumbunya pun tidak perlu terlalu banyak. Kemudian, inilah bahan-bahan tambahan lainnya, yaitu kornet beef. Kalian bisa menggunakan kornet jenis apapun. Lalu, dada ayam yang direbus dan disuir halus, dan daun bawang yang dipotong kecil-kecil. Tentunya, tidak lupa pula, gunakan 1 butir kuning telur ayam, dan putihnya akan digunakan sebagai pembalut sebelum digoreng. Dan semuanya dicampur menjadi satu, diaduk hingga merata. Dan inilah yang akan menambah pergedeel kentang jadi sangat nikmat, yaitu penyedap kaldu bubuk ayam, MSG, gula, dan lada. Ada sebagian membuat pergedeel kentang, hanya menggunakan garam dan bubuk bawang putih sebagai bumbunya. Tapi semuanya itu tergantung selera. Namun, resep Unikitchen selalu memberikan bumbu yang lengkap setiap memasak, agar rasanya benar-benar nikmat. Intinya, jika hasil masakan kalian enak, jangan pelit bumbu. Nah, jangan lupa, koreksi rasa jika kalian suka asin, bisa ditambahkan sedikit garam. Selanjutnya, untuk membentuk adonan, olesi sedikit tangan dengan minyak. Nah, seperti biasa, saya tidak pernah menggunakan sarung tangan, yang penting sudah dicuci bersih. Bagi saya, memasak tanpa menggunakan sarung tangan, memberikan sensasi yang menyenangkan. Jadi, memasak itu jangan takut kotor, ataupun bau bumbu, karena itulah seninya. Untuk bentuk adonan, kalian bisa membuat bulat, ataupun lonjong sesuai selera. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, seperti inilah hasilnya setelah dibentuk. Untuk 3 buah kentang, menghasilkan 9 buah pergedel dengan ukuran sedang. Selanjutnya, siap untuk digoreng. Tapi jangan lupa sebelumnya, balut adonan dengan putih telur. Fungsinya, selain hasilnya akan mengkilat cantik, putih telur akan mengikat adonan, agar tidak mudah hancur. Siapkan minyak yang cukup untuk menggoreng, dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Goreng pergedel hanya dengan membalik 1 kali, agar tidak menyerap minyak. Jadi, saya lagi ingat, gunakan api yang sedang cenderung kecil, agar hasilnya benar-benar matang merata, dan hanya membalik 1 kali. Jika sudah berwarna kecoklatan, maka bisa diangkat. Nah, inilah hasilnya, pergedel kentang premium ala Unigitchen. Hasilnya cantik sempurna, tidak hancur ataupun pecah. Harumnya sedap banget, karena campuran dari telur, ayam suwir, dan kornetnya. Nah, mudah kan membuatnya? Asalkan, sesuai resep, maka hasilnya dijamin tidak mengecewakan. Dan tidak pernah lupa, saya selalu ucapkan terima kasih banyak, bagi kalian yang sudah men-support channel Unigitchen, dan selalu setia menyembak videonya hingga selesai. Semoga resep resep Unigitchen sangat bermanfaat. Sampai jumpa, pada video-video menarik selanjutnya. Nah, sekarang saya akan coba ya. Ini baunya harum sekali, dan teksturnya benar-benar masih padat, tapi lembut. Rasa ayam dan kornetnya, bikin tambah gurih dan juga sedikit asin. Pokoknya enak banget. Nah, pasti kalian ngilir kan liatnya. Jadi, langsung dicoba saja resepnya ya. Hmm. 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 Hmm.